Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Baru-baru ini seorang pawang ular di Sumedang, Jawa Barat bernama Rosandi Maulana tewas karena digigit ular Ia kehilangan nyawanya saat melakukan pertunjukan seni pada acara 17 Agustusan lalu Memang dalam Islam kita sudah diperingatkan untuk tidak bermain-main dengan beberapa hewan karena bahayanya Lalu hewan mana saja kah yang harus dihindari bahkan harus dibunuh? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Islam tak hanya mengatur soal ibadah manusia kepada Allah SWT tapi juga mengatur hubungan manusia dan hewan Islam membedakan mana binatang yang bisa dipelihara manusia dan mana yang harus dibunuh karena bisa membahayakan diri dan harta benda Salah satu hewan yang bisa dipelihara adalah kucing Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang melakukannya Sampai-sampai beliau digelari sebagai bapak kucing Nabi Muhammad SAW tak pernah sekalipun melarang ataupun menegur Abu Hurairah melakukannya Makanya umat muslim mengartikan bahwa kucing bisa dipelihara oleh umat muslim Selain lucu dan mengemaskan, kucing juga bisa dijadikan teman setia di rumah Saking dekatnya dengan manusia, tak jarang hewan ini punya ikatan emosional dengan pemiliknya Hal ini bisa kita lihat saat seekor kucing mengais-ngais tanah kuburan seolah tidak kerela ditinggalkan oleh pemiliknya Tapi jangan lupa, ketika memelihara kucing ada hal yang harus diperhatikan Jangan sampai kita berakhir di neraka gara-gara menzolimi kucing seperti yang terjadi pada seorang wanita Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing Ia mengurung kucingnya sampai mati Lalu ia masuk neraka karenanya Ia tidak memberikan makanan dan minum kucingnya Ia tidak meninggalkan makanan untuknya sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi Makanya, Imam Ibn Hajar Haitami dalam kitab fatawa Al-Figya Al-Kubrah mengingatkan kepada para pemilik kucing untuk selalu memberi makanan Hewan kedua yang bisa dipelihara adalah kuda Hewan satu ini sangatlah istimewa karena mendampingi umat muslim di medan perang Rasulullah SAW pun sangat menyanyi hewan mamalia tersebut Sampai-sampai beliau memelihara beberapa ekor bahkan diberi nama Kuda pertama Rasulullah SAW yang berwarna hitam dinamai Asakab Ada juga kuda abu-abu bernama Al-Murtayas Lima kuda lainnya masing-masing dinamai Al-Luhayif, Al-Lizas, Asyarif, Sabah, dan Al-Wak Kuda juga termasuk dalam kategori hewan setia Seekor kuda bernama Zuljannah yang dihadiakan Rasulullah SAW kepada Hussein menjadi teman perjuangan sekaligus pelindung saat perang Karbala Makanya tak salah kalau kuda menjadi salah satu hewan yang bisa dipelihara Selain kuda, domba juga sangatlah dekat dengan kehidupan Rasulullah SAW Jangan lupa kalau Rasulullah SAW dulunya adalah seorang penggembala dan memang kebanyakan nabi itu adalah seorang penggembala Seorang nabi terakhir sendiri punya 100 ekor domba dan beliau tidak mau lebih dari itu Makanya setiap lahir seekor bayi domba, beliau akan menyembeli domba dewasa sebagai gantinya Bahkan beliau juga punya kambing dan dipelihara oleh umu Aiman Domba punya andil besar dalam kehidupan manusia Mulai dari kulit, daging, hingga susunya Kulit atau bulunya bisa dijadikan sebagai pakaian, tas, dan sepatu Sedangkan daging dan susunya bisa dijadikan sebagai bahan olahan makanan Kemudian, ada unta yang menjadi salah satu hewan peliharaan masyarakat Arab Bisa dilihat ketika warga Indonesia menunaikan ibadah haji atau umroh Meternakan unta akan selalu masuk dalam daftar destinasi yang dikunjungi Sama seperti domba, hewan ini punya banyak manfaat bagi manusia Mulai dari dagingnya, air susunya, hingga air kencingnya Selain itu, unta juga menjadi kendaraan masyarakat Arab Terkhusus di zaman nabi Muhammad SAW dan para sahabat Bahkan sah nabi punya seekor unta bernama Al-Kashwa Yang menjadi tunggangan saat beliau hijrah Kebermanfaatan unta dalam kehidupan manusia telah dirangkum dalam ayat-ayat Al-Quran Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Itu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri Lalu mereka menguasainya Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka Bahkan sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan Al-Quran Surah Yasin Ayat 71 hingga 72 Dengan dijadikannya unta sebagai hewan peliharaan Sangatlah membantu pekerjaan manusia Dari hewan yang bisa dipelihara Kita lanjut ke hewan yang seharusnya dibunuh Kita semua tahu Kalau ular memiliki bisa mematikan Dan itu bisa merenggut nyawa seseorang Makanya Rasulullah SAW Memberintahkan umatnya untuk membunuh ular Bunuhlah ular dan anjing Apalagi ular yang di punggungnya ada dua garis putih Serta ular yang ekornya buntu Sebab kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan Hadis riwayat muslim Tapi rupanya Perintah Rasulullah SAW Diabaikan oleh banyak orang Karena banyak yang malah menantang maut dengan memelihara ular Bahkan ada juga yang menggelari dirinya sebagai pawang ular Anjing juga salah satu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh Ketentuan ini berlaku bagi anjing Yang membahayakan dan mengganggu kehidupan manusia Asal usul perintah tersebut memang dilatar belakangi Karena dulu ada banyak anjing yang mengganggu dan meresahkan masyarakat Bufti Agung Dubai Dr. Ahmad Al-Hadad Juga membenarkan bahwa Rasulullah SAW Memang melarang umatnya untuk memelihara anjing Kecuali untuk membantu manusia Seperti bertani ataupun berburu Itu pun tidak dibolehkan anjing dan pemeliharanya tinggal di dalam satu atap rumah Alasannya jelas Karena mereka tidak akan masuk ke rumah jika ada anjing di dalamnya Sama saja kita menghalangi berkah untuk masuk Anjuran membunuh anjing tak berlaku bagi anjing pemburu Anjing penjaga ternak dan penjaga gembala Jadi yang diperbolehkan dibunuh adalah anjing yang tak punya manfaat dalam kehidupan manusia Dan hanya mendatangkan kerasahan dan ketakutan Hewan selanjutnya yang juga diperintahkan untuk dibunuh adalah tikus Karena termasuk golongan hewan fasik Fasik maksudnya ketika hewan itu keluar dan hanya mendatangkan gangguan dan membuat kerusakan Misalnya merusak perabot, menggigit kabel, hingga menyebarkan penyakit Dalam kitab Mugni Mutach Jelas disebutkan kalau tikus dan hewan fasik lainnya adalah binatang-binatang yang hobi menyakiti Perintah tersebut juga berlaku pada hamster Karena merupakan salah satu jenis tikus Tikus juga digunakan untuk merujuk pada koruptor yang suka mengambil hak orang dan kerjanya merusak tatanan Selanjutnya dihancurkan untuk membunuh cecak Karena perannya saat Nabi Ibrahim AS dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud Di saat semut membuat butiran air untuk memadamkan api Cecak malahan meniup dan memperbesar apinya Dari tindakan tersebut bisa dilihat keberpihakan cecak pada Raja Namrud atau Raja yang zalim saat itu Dari sinilah asal-usul cecak disunakan untuk dibunuh Selain itu, cecak juga berbahaya karena di tubuhnya mengandung bakteri Seorang pria di Australia bernama David Dowell meninggal setelah menerima tantangan memakan cecak Orang-orang yang membunuh bahkan dihadir pahala Barang siapa yang membunuh cecak sekali pukul Bahkan dituliskan baginya pahala seratus kebaikan Barang siapa memukulnya lagi Maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama Barang siapa memukulnya lagi Maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua Hadis Riwayat Muslim Hewan terakhir yang diperintahkan untuk dibunuh adalah kalajengking Sengatan kalajengking bisa membuat bengkak Mati rasa Bahkan efek yang lebih parah Islam sangat mementingkan hidup manusia dari berbagai kejahatan Salah satunya dengan membunuh kalajengking Selain itu dalam Sunan Daud Rasulullah SAW disebutkan tidak menyukai manusia kehilangan nyawa karena gigitan atau sengatan Tak salah kalau Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya walaupun saat itu kita sedang melaksanakan sholat Dari Aisyah Radallahu Anha berkata Bahwa Rasulullah SAW sedang sholat di rumah Datanglah Ali bin Abi Talib Ketika melihat Rasulullah SAW sedang sholat Maka Ali pun ikut sholat di sebelah beliau Walau datanglah kalajengking hingga berhenti di dekat Rasulullah SAW Namun meninggalkannya dan menghadap ke Ali Ketika Ali melihat kalajengking itu Ali pun menginjaknya dengan sendalnya Dan Rasulullah SAW memandang tak mengapa pembunuhan itu terjadi dalam sholat Hadis riwayat Al-Bayhaqi dan At-Tabrani Sahabat beriman Perintah Rasulullah SAW untuk menjauhi beberapa hewan karena bahaya yang ada pada hewan-hewan tersebut Tapi masih ada saja orang yang ngeyil melakukannya Semoga kita tak termasuk golongan tersebut Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh